Intro Kembali lagi di MBR Family Channel Menyajikan berbagai informasi-informasi teraktual Sebelum lanjut, subscribe dulu ya Hasil Denmark Open 2021 pada hari kedua Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 Malam Waktu Lokal atau Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Dini Hariwip meloloskan 5 wakil Indonesia ke babak 16 besar Indonesia menurunkan 10 wakil pada hari kedua babak 32 besar Denmark Open 2021 Namun, hanya 5 yang berhasil melaju ke babak kedua atau 16 besar Dua dari 5 wakil Indonesia yang terhenti di babak pertama adalah Mohamed Ahsan, Hendra Setiawan dan Antoni Sinisuka Ginting Mohamed Ahsan, Hendra Setiawan kalah dua game langsung dari pasangan Jerman Mark Lamsfuss, Marvin Seidel Sementara itu, Antoni Sinisuka Ginting memutuskan retiret atau mundur dalam kedudukan 1-4 saat melawan Thomas Rauksel, Perancis PBSI melaporkan bahwa Pebulu Tangkis yang akrab di Sapa Ginting itu mengalami masalah pada pinggang sehingga memilih untuk mundur Ada pun 5 wakil yang lolos ke babak 16 besar adalah Pravin Jordan, Melati Daefa Oktavianti, Nita Violina Marwah, Putri Syaika, Gregoria Mariska Tunjung, Jonathan Christy, dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto Nama-nama di atas melengkapi daftar 11 wakil Indonesia yang lolos ke babak 16 besar Denmark Open 2021 Keenam wakil lainnya sudah lebih dulu memastikan langkah ke fase selanjutnya setelah bertanding pada Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 Hari ini, wakil Indonesia yang lolos akan turun di setiap nomor yang dipertandingkan di Denmark Open 2021 Di Tunggal Putra, harapan tertumpu pada Jonathan Christy dan Tommy Sugiarto Jojo dan Tommy sayangnya tak akan mendapat jalan mudah untuk melanjutkan langkah di Denmark Open 2021 Mereka akan dihadang wakil Jepang dan Perancis di babak 16 besar ini Jojo, Sapaan Jonathan Christy, akan menghadapi Kenta Sunayama Sedangkan Tommy Sugiarto akan berhadapan dengan Thomas Roussel Di sektor Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi lawan yang sama sekali tidak mudah Grego bakal berhadapan dengan Tunggal Putri Jepang, Akane Yamaguchi Peluangnya untuk lolos ke babak selanjutnya tentu masih terbuka Marcus Gideon Kevin Sanjaya akan berhadapan dengan sesama wakil Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana Pramudia Kusumawardana, Yeremia E.Y.Rambitan akan berjuang melawan Ganda Denmark, Kim Astrup, Ander Rasmussen Sedangkan Fajar Alfian Rian Ardianto akan melawan MR Arjun, Dhruv Kapila dari India Di sektor Ganda Putri, Indonesia mempunyai dua wakil yang masih tersisa Selain Grecia Apriani, Indonesia juga bisa mengandalkan Nita Violina Marwah Putri Syaikah Sedangkan di sektor Ganda Campuran, Pravin Jordan, Melati Daefa dan Rino Frivaldi Pita Hanning Pias masih menjadi yang terdepan bagi Merah Putih Demikian informasi dari Denmark Open kali ini Dukung terus atlet-atlet kita meraih yang terbaik buat bangsa dan negara Sampai ketemu di video-video berikut Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like dan share Terima kasih, salam olahraga Terima kasih, salam olahraga